di dalamnya terdapat berbagai ruangan termasuk kamar tidur yang jumlahnya mencapai 99 buah kamar rumah biwa ini diaksin memiliki harga di atas Assalamualaikum semuanya selamat kembali ke channel ini seperti kalian semua yang sudah sebantu, support, dukung juga channel ini, jutaan terima kasih, saya cekkan lagi kepada yang baru yang masih belum gabung, sama ini Zaini TV ayolah bantu dengan tekan butang subscribe subscribe itu gratis aja gang ok, seperti biasanya, us ingin doakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video us kali ini agar dilimpahkan dengan rezeki yang luar biasa, diberikan kemudahan di atas setiap urusan, dimakbulkan doa dan impian, judul diperlihara daripada sebarang musibah, insyaAllah amin, ok lah hari ini us nak react lagi satu video daripada channel ada yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe ya kali ini kita tengah melihat katanya ini adalah rumah yang termahal di Indonesia harganya 1 triliun ya Allah ya Tuhan rumah siapa ini oh my god kita tengok gimana kah keadaan rumah yang harganya segituan yuk ikut us react yuk oke udah siap semuanya yuk kita mulai Bismillah halo sobat kembali lagi bersama kami di channel youtube ada yang baru dalam video kali ini kami akan membahas hal unik yang tentunya akan menambah wawasan kalian semua namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe dulu ya terima kasih kok marah kalau gak di subscribe memiliki rumah mewah tentunya menjadi impian setiap orang apalagi rumah yang dimiliki bernilai fantastis mencapai miliaran rupiah membangun rumah seperti ini tentunya tak semua orang mampu mewujudkannya mungkin hanya orang-orang tertentu dengan kantong super tebal saja yang mampu melakukannya nah bila membahas tentang rumah mewah dan super mahal di Indonesia terdapat beberapa rumah yang masuk dalam kategori ini rumah ini terbilang luar biasa karena bernilai ratusan miliar penasaran dengan penampakan rumah tersebut berikut tujuh rumah paling mahal di Indonesia ya Allah tujuh rumah ya Sandiaga Uno 100 miliar 100 miliar bagi masyarakat Indonesia nama Sandiaga Uno sepertinya bukanlah nama yang asing semenjak memutuskan terjun ke dunia politik nama Sandiaga Uno selalu menjadi pusat perhatian masyarakat mulai dari menjadi wakil gubernur DKI Jakarta hingga menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019 sebagai politikus dan pengusaha Sandiaga Uno memiliki kekayaan melimpah hal tersebut terbukti dari hunian megahnya di Jakarta Sandiaga Uno memiliki rumah mewah seharga 100 miliar rumah dengan warna cat dominan putih ini memiliki luas 1300 meter persegi rumah megah Sandi ini terdiri dari beberapa ruangan diantaranya satu ruang khusus untuk menyambut tamu formal seperti pejabat negara ruang gym tempat Sandiaga berolahraga di rumah ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar tidur pada bagian belakang terdapat satu kolam renang yang sering ia gunakan bersama anak-anak mahal pasti karena terletak di Jakarta kan karena nya pasti mahal Setia Novanto 204 miliar Masya Allah di urutan 6 dalam daftar rumah termahal di Indonesia diduduki oleh Setia Novanto alias Setno mendengar nama ini pastinya tidak asing di telinga kalian ya karena memang Setia Novanto sempat menjadi perbincangan hangat beberapa tahun lalu tepatnya ketika ia terjerat kasus hukum tapi kali ini kita tak membahas kasus tersebut melainkan membahas properti yang Setia Novanto miliki dan salah satunya rumah super megah di kebayoran baru Jakarta Selatan harga rumah ini ditaksir mencapai 204 miliar rupiah rumah Setia Novanto memiliki luas 1600 meter persegi rumah megah ini memiliki empat lantai yang membuatnya terlihat mencolok dibandingkan rumah lain di sekitarnya Ya Allah HM Fitno 280 miliar Masya Allah rumahnya aduh ini rumah pegendung hmm 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 marginaturenya juga pasti mahal banget ya oh hmm hmm designed ce Godsnya itu Wall designnya itu wah kamarnya Ya Allah kayak Putra Putri ya kayak raja kayak rumah kayak istana raja gitu kan siapalah yang bersih bersih dan ini berapa lah pekerjanya ya wah bersih rumah kaya gini ya Allah ampun ini favorite us swimming pool kaya resort di Bali aja ya kan wah tamu-tamunya semua dari luar negeri ni modelnya Range Rover ini baru satu ya Alshad Ahmad 300 miliar ya ampun ini ya Allah yang maya rahim rumah termahal di Indonesia selanjutnya adalah rumah Alshad Ahmad rumah mewah milik sepupu Raffi Ahmad ini bermilai 300 miliar adapun rumah Alshad Ahmad berlokasi di Bandung Jawa Barat rumah ini didesain bakistana bergaya Eropa dengan beberapa yang besar menjulang tinggi di dalamnya terdapat beberapa ruang tamu luarga kamar gaya Eropa yang sangat luas kemewahan semakin terasa karena di dalam terdapat banyak furniture import seperti pada bagian ruang tamu dimana terdapat sopa impor dari Italia dengan total harga 2 miliar sopanya aja 2 miliar di satu ruangan saja belum lagi di ruangan lain karena memang rumah Alshad terdapat beberapa ruang tamu dan ruang keluarga kemegahan rumah Alshad semakin lengkap karena disana terdapat kebun binatang pribadi untuk diketahui Alshad memelihara beberapa binatang diantaranya harimau, burung unta, rusa, burung merak dan beberapa hewan malainya saking kayanya untuk biaya makan harimau saja Alshad menghabiskan uang 30 juta rupiah per bulan dan itu belum lagi termasuk makanan hewan lain yang ia pelihara dari kecil makan harimau aja 30 juta jangan kau pandang-pandang ngelari mau gimana sebutnya tuh? 300 miliar, woi lajunya rumah yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan ini masuk dalam daftar rumah termahal di Indonesia pemiliknya adalah mantan presiden Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudrino arias SBY rumah mewah ini memiliki harga fantastis berkisar 300 miliar rumah SBY berdiri di kawasan elit, persisnya di belakang gedung kebetaan besar Qatar karena berada di zona elit, harga tanah disini pun sangat-sangat mahal untuk diketahui harga per meter persegi tanah disini berada di angka 90 juta rupiah rumah SBY dibangun dengan baya arsitektur modern kontemporer jika dilihat desain bagian luarnya praktis dan fungsional namun terkesan mewah temboknya dicat dengan perpaduan warna putih dan abu-abu perbedaan yang paling mencolok dengan beberapa rumah di sekitarnya adalah ukuran rumah SBY terlihat lebih besar dibanding beberapa rumah mewah yang ada di sekitarnya Binaannya lebih modern kan? Hasim Hadadou 400 miliar guys Wah paduan warnanya kayak istana di... di mana ya? kayak istana di India, di Arab juga kayak gini kan ada paduan warna emas rumah mewah yang teratak di Balu, Sulawesi Tengah ini pernah viral di media sosial rumah ini sanggup membuat takjub siapapun yang melihatnya kebawaan yang ditampilkan pun tak tampung-tampung interior rumah yang berwarna kuning keemasan ternyata dilapisi emas asli Bapak berada di dalam istana, rumah berlapis emas ini dibangun dengan gaya eropaklasi di dalamnya terdapat berbagai ruangan termasuk kamar tidur yang jumlahnya mencapai 99 buah kamar rumah mewah ini ditaksir memiliki harga di atas 400 miliar adapun pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha bernama Hasim Hadadou pembangunan rumah dengan 99 kamar ini memakan waktu yang cukup lama rumah dibangun pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2015 saking besarnya untuk membersihkan rumahnya saja membutuhkan waktu sampai 3 bulan kebetulan si pemilik rumah tidak memiliki pembantu rumah tangga jadi semua serba dikerjakan sendiri bersama keluarga dan keponakan bantunya ya Allah siapa yang tinggal pak 99 kamarnya itu rumah 1,2 triliun rumah termal nomor 1 di Indonesia terletak di kawasan Bukit Golf Pondok Indah, Jakarta Selatan rumah dengan warna dominan putih ini ditaksir memiliki harga 1,2 triliun tidak diketahui pasti siapa pemilik rumah mewah dan besar ini yang pasti pemiliknya tentu bukan orang biasa bisa jadi dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia mengingat kawasan Bukit Golf dihuni banyak orang super kaya kawasan ini menempati kasta paling tinggi diantara blok lain yang harganya juga selangit beberapa konglomerat tercatat tinggal di kawasan Bukit Golf Pondok Indah seperti keluarga Ciputra, keluarga Sudwikat Mono, dan beberapa orang kaya Indonesia lainnya secara rinci rumah ini dibangun di atas tanah 10.000 meter rumah berukuran sangat besar bila diukur dari belakang ke depan hampir mencapai 100 meter rumah seharga 1 triliun ini juga dilengkapi lebih dari satu kolam renang Ya Allah banyaknya kolam renang siapa yang mandi Itu tadi kita dapat saksikan darikan rumah termahal di Indonesia Masya Allah luar biasa sekali rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT tak ada buat mereka yang kita juga tidak punya seperti itu kita harus bersyukur ya karena kita bersyukur dengan apa yang kita ada ada orang di luar sana lebih nasibnya ataupun tidak punya rumah seperti kita apa-apa pun bersyukur di atas rezekinya dan sayang sekali rumah yang pertama yang termahal 1.1.2 triliun tidak tahu siapa punya tidak tahu siapa rumah itu di Bukit Golf tadi mungkin milik aku ya tidak tahu siapanya ya pasti pemiliknya seorang pengusaha yang berjaya atau apa aja ya yang pentingnya pasti pengusaha atau sekalau politikus kita tahu sih bahkan tapi ini lebih low profile gitu orangnya kan tidak mau heboh-hebohkan kekayaan atau apa aja bagus ya sikap seperti itu kita setiasa bersyukur dengan apa adanya kita moga kita diberikan lagi dengan rezeki dan kecukupan yang kita butuhkan insya Allah oklah sampai kat sini dulu video reactioners untuk kali ini kepada kalian nonton barang yang melongok ya juga jutaan terima kasih ucapkan ok kepada yang baru jangan lupa ya bantu dong subscribe subscribe itu gratis aja sampai kita ketemu lagi di lain videonya jaga diri semua Assalamualaikum bye ciao selamat menikmati